Halo semua, selamat datang di channel aku, Rinanda Maharani Kali ini aku tuh pengen bikin vlog gitu, aku tuh mau ngunjungin salah satu kooperasi yang ada di Kutai Timur Namanya adalah Kooperasi Agroindustri Subur Makmur Nah, tapi aku gak sendiri nih kali ini, aku pengen jemput temen aku ada Puja, Siddiq, sama Tio Nah, si Puja ini gak tau nih, kalau misalnya aku mau ngajak dia ke kooperasi Jadi dia tuh taunya, kalau kita tuh cuma jalan-jalan doang, tapi gak tau kemana Pengen tau kelanjutannya? Ditunggu ya, nonton terus Jadi, aku udah bersama Puja, dan kita mau jalan-jalan Kita mau kemana? Suatu terpas Rahasia, rahasia, nanti tunggu Siddiq sama Tio, baru aku kasih tau kita mau kemana Oke? Oke Tertarik? Tertarik Tungguin ya, tas dulu Bye-bye Nah, kita udah sampe ngejemput Tio sama Siddiq Hai Ayo Oke, sekarang kita udah lengkap formasinya, ada aku, ada Puja, ada Siddiq, sama ada Tio juga Nah, kira-kira kalian tuh ada yang tau gak, kalau kita tuh mau kemana? Mal Kita yang milih Nel ini juga harus paham apa itu kooperasi Tuh, dengerin Dia juga keuntungannya dikembalikan lagi ke Anggota, gimana? Keren kan? Mending, biar lebih jelas, biar kalian tuh juga lebih paham, mending kita tuh langsung tanya ke HP aja, gimana? Guys Guys Sampai ketemu disana Stay tuned Oke, kita udah sampe di kooperasi agroindustri subur Makmur Ini tempat yang katanya Nanda tuh keren banget, katanya Siddiq keren banget guys Aku pengen liat, sekeren apa sih, apa sih, bagusnya Menurut aku yang paling kering ya, tetap mau lah, bukan kooperasi Ini nih, makanya turun dulu, liat dulu, baru komen Pokoknya nanti liat aja, salah satu kooperasi yang sukses ngejalani berbagai bentuk macam usaha yang ada di Kabupaten Kutai Timo Oke, jadi kita udah berempat sekarang Kita mau turun dan ditunggu terus kelanjutannya Tonton terus ya Permisi pak Jadi saya dan teman-teman saya sengaja berkunjung kesini untuk mengetahui dan ingin bertanya tentang apa itu kooperasi Boleh ya pak Oke, silahkan Minta kan duduk Jadi pak, kami anak muda ini penasaran apa aja sih yang kooperasi lakukan selama ini Oh ya Kalau kami kooperasi ini kunciknya adalah usaha-usaha Usaha gotong royong Sebagaimana asas kooperasi Kooperasi memiliki asas gotong royong dan kekuatan Jadi kami membangun perekonomian secara pergotong royong Khususnya di dalam bidang usaha agroindustri Kalau boleh tahu pak Bentuk usaha agroindustri yang dilakukan apa saja ya Kalau kami di dalam bidang agroindustri yang kami lakukan yaitu di bidang peternakan dan di bidang pertanian pertanian Kami ada juga mengelola pertanian di dalam bidang ayam petelor Hmm, masalah ya pak sama kandang ayamnya? Oh iya, kami ada usaha populasi ayam petelor yang kami kelola Kami ada kandangnya mungkin agak jauh dari sini Gimana nanti hasil produksi dari kandang kami jual di sini Nanti di sini adalah tempat penjualannya Kalau begitu boleh ya kami berkunjung ke kandang ayamnya pak Boleh, boleh Sebentar pak, kita mau kandang ayam pak Iya, karena memang kami bergantung dalam bidang industri peternakan Kandang ayam kan bau, kita iya di sana Yaudah, nggak apa-apa Biar nanti lebih tahu lagi gimana di sana Iya, kan kita biar bisa belajar tentang peternakan Supaya kita bisa selesai berat Oke yaudah, kalau gitu kita langsung di sana aja yuk pak Oke, ayo silahkan, mari Sekarang kita udah sampai di peternakan ayam milik Koperasi Subur Makmur Langsung aja kita masuk, ayo Sekarang hari ini sudah sampai di lokasi kandang kita Ini tentang peternakan ayam Nah ini kandang kita Kita ada 2.500 ekor ayam Yang mana setiap harinya bertelur Biasa siang hari kita sudah bisa mulai untuk penambilan telurnya Ini kalau kita juga ambil telurnya Ini boleh ini pak, saya sudah ambil Oh boleh, kita memang setiap hari kita panen Nah ini Kita akan dipanen coba Nah ini sekaligus Nah ini telurnya Ini telurnya Oke guys, jadi tadi kita udah berkunjung ke peternakan ayam yang dimiliki oleh Koperasinya Dan sekarang kita ingin bertanya lebih banyak tentang apa itu Koperasi dengan Bapak Ketua Harian Iya, jadi kalian tadi kan sudah melihat peternakannya ya di sana Nah pada dasarnya Koperasi ini seharusnya sudah mampu untuk menjangkau kalian sebagai generasi muda Nah tadi kan Tio tuh nanya Apa sih manfaat Koperasi? Boleh tolong dijelaskan gak pak? Biar tekad kita untuk berkoperasi itu juga semakin kuat Kalau yang saya tahu sih pak, manfaatnya jelas Pundi makin bertambah Karena Koperasi memberikan keuntungan materi buat anggotanya Ada yang lain? Nah kalau setahu saya, kalau menjadi anggota Koperasi itu bisa sekalian mirip juga pak Karena kan harga-harga barang di Koperasi itu kan lebih murah dibandingkan di pasaran Terus untuk anggota Koperasinya sendiri itu biasanya dapat diskon khusus Nah setahu saya itu pak, Koperasi itu bisa pinjam uang Ya jadi Koperasi Simpan Pinjam itu juga menyediakan fasilitas untuk pinjaman ke anggotanya Dan prosesnya itu lebih mudah Nah tuh kan bener Tuhan aja kamu Intinya Koperasi ini adalah bekerja bersama, usaha bersama, percayaan semua anggota Wah ternyata sekarang itu ya berkoperasi Sebagai pengurus Koperasi ini sangat bersyukur sekali dan bangga, senang juga Teman-teman mau mengenal, mau bergabung dan juga turut berpartisipasi untuk kemajuan Koperasi Kami juga senang pak udah banyak diajarin tentang apa itu Koperasi Tapi kami izin pamit dulu ya Oke guys segitu dulu video kali ini Cukup banyak yang bisa dipelajari dari apa itu Koperasi Semoga kita semua juga semakin kuat tekadnya untuk berkoperasi sebagai generasi muda Nah dari pedalaman Kudai Timur Provinsi Kalimantan Timur Saya Rinanda Maharani, izin pamit Eh tunggu dulu Belum, belum, belum Anak kota Anak kota Calon ibu kota Calon ibu kota Udah diresmiin jadi ibu kota Oh gitu ya Mantap Tapi sebelum vlog kali ini aku tutup, aku juga pengen pantun nih Emang kamu doang yang bisa pantun? Aku juga bisa Coba, coba apa itu? Dengar ya Buah durian, sambal terasi Mantap Mau keren? Ayo berkoperasi Mantap Oke Oke Setelah